Dari tahun berapa Buntin? Tahun 84 84, berarti udah 40 tahun ya 40 tahun tinggal disini Itu kalau dulu mungkin jalan kaki dari sini ke sekolah Waduh, jauh kan Teh? Iya Capek Kalau berangkat sekolah juga jam berapa biasanya? Kalau kadang jam rumah, kadang semuanya Berangkat ke sekolah itu Sendirian aja berarti ya Enggak ada temen lagi Rumah kosong, bener? Rumah siapa itu Teh? Rumah alhammarhum Bibi Rumah alhammarhum Bibi Sama rumah siapa lagi? Bibis puluhnya Oh Bibi semua Jadi disini itu satu keluarga? Iya Satu keluarga semua Dan mungkin keluarga ibu, kerabat ibu udah pada tiada Bibi, paman, mamang ya Udah pada tiada semua Udah meninggal Udah pada lama bu kosongnya bu? Udah tiga tahunan Tiga tahunan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Kang Hakim Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat walafiat Sehat rohani Sehat jasmani Dimudahkan segala urusannya Diberkahkan hidupnya Pada kesempatan Siang hari ini Bukan siang ya Sore hari ini Ini udah mendekati Sendekala Kang Hakim mendapatkan informasi Bahwasannya di hutan ini tuh Ada satu keluarga yang tinggal Bertahan tinggal ya Karena totalnya tuh Disini tuh ada lima rumah Kalau gak salah Empat rumah kosong Satunya masih ditempatin Dan Akses jalan menuju Perkampungan Atau rumah tersebut Rumah yang ada di tengah hutan itu Kayak gini nih Jalan setapak Ini kebayang Kalau misalkan pas musim hujan Wah Udah Ya Licin banget Karena jalannya masih tanah semua Dan warga yang tinggal di perkampungan Di bawah sana Dari perkampungan Yang di jalan raja itu Kurang lebih Nyampe sini tuh Kayaknya Lima sampai sepuluh kilo Ada deh Sepuluh kilometer Karena jauh banget Tadi pake sepeda motor aja Nyampe sini udah Lima belas menit Atau dua puluh menit ya Kalau gak salah Jalannya juga Jalan kayak gini semua nih Jalan tanah semua Ngeri Apalagi nih Pas sendekala Datang kesini Sendirian lagi Ada suara-suara aneh Ya Suara binatang buas Yang ada di hutan ini Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Serem deh Mudah-mudahan Kang Hakim bisa selamat Sampai tujuan Tidak kesasar di hutan Saya ketemu sama Keluarga yang akan dituju Ini gimana kalau nanti pulang ya Pulangnya kebayang nih Serem banget Serem banget Dan Tidak melihat Jijak-jijak kehidupan Tidak ada orang yang ke kebun Atau kemana Tidak terlalu Ngeri Ini masih sepi banget lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Hissalihin Aduh Masih Kayaknya nih Kayak ada yang ketawa Di atas sana tuh Lihat gak Ini kok gak ada lagi Suaranya Padahal tadi Nah Ini gak kedengeran Dari Sini nih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Hissalihin Allah Karim Allah Karim Allah Ya Salah Masih Jauh ternyata ya Oh Suara burung kali ya Ya Kita berpikir positif aja deh Mungkin itu suara burung Nyesal Tadi gak Bawa sepeda motor Kesini eh Padahal kalau dibawa aja ya Kesini ya Enak Tuh suara burung Dari sana ya Matawain Allahumma Sali'ala Saudina Muhammad Allahumma Sali'ala Saudina Muhammad Allahu Akbar Dari atas sana tuh burungnya tuh Dan Gak ada orang Sepoto mumpun ya Ayolah Dulu Anjak lagi Allahumma Sali'ala Saudina Muhammad Allahumma Sali'ala Saudina Muhammad Allahumma Sali'ala Saudina Muhammad Allahumma Sali'ala Saudina Muhammad Aduh Masih jauh ada yang gerosok-gerosok disini masih jauh ternyata terus sepi banget Allahumma sholli sudah capek sampai keringatan tapi belum juga sampai beneran kan ya informasi yang dari warga perpakemban di bawah sana itu atau mungkin ngeprank ya mudah-mudahan aja deh ketemu bismillah aja Allahumma maksain terus jalan sampai beberapa ratus meter lagi atau beberapa kilo lagi kalau misalkan gak ketemu juga yaudah mendingan balik lagi aja balik kanan mana udah mau hujan lagi ya dari tadi tuh kedengaran suara gemuruh petir Alhamdulillah nah itu mungkin ya rumahnya tuh udah kelihatan dari sini karena ini bentar lagi azan maghrib loh tadi sempat prustasi gak ketemu ketemu gak ketemu ketemu namun Alhamdulillah ya akhirnya bisa sampai juga nih tuh posisinya berada di area lembah Allahumma Allahumma gimana gitu ya gimana gitu ya tapi kayaknya kayaknya kosong ya gak ada yang nempatin di bawah masih ada dua rumah lagi kita coba cek ke bawah yuk untung ketemu ini mah ya kalau misalkan gak ketemu tewa udah jadi kalau misalkan pulang nih ada yang nemenin ada yang nganter tuh ada dua rumah dan rumahnya pemanen semua ya iya kayaknya nih yang ini nih rumah yang ditempatin yang ini nih soalnya itu ada bebek ya gak ada bebeknya tuh wow kalau sebelah sini itu area pesawahan ya ini apa ini kamar mandi ya gak area pesawahan dan halamannya tuh sangat bersih sekali Assalamualaikum Assalamualaikum itu cuma e-dogi doang Assalamualaikum ibu teteh Alhamdulillah bisa ketemu sama teteh tadi saya sempat frustasi di jalan dikira teh warga yang perkampungan di bawah itu ngeprank bu katanya kan disini tuh ada satu keluarga yang tinggal tapi udah capek perjalanan gak ketemu-ketemu dan Alhamdulillah ketemu sama teteh dan juga ibu ini doginya aman bu teteh ibu saya boleh kesana boleh itu gigit apa itu teteh kenalin saya hakim ini sama teteh siapa teh siti gak apa-apa ini direkam teh gak apa-apa gak apa-apa ibu gak apa-apa ya direkam bu ya iya udah dari tahun berapa bun tin tahun 84 84 berarti udah 40 tahun ya 40 tahun tinggal disini ini anak yang pertama teh siti tuh bungsu oh bungsu ibu punya anak berapa bu tiga yang dua lagi di tingkat satu sedang merangkau satu laki-laki sudah menikah berarti ibu ya udah udah pada nikah anaknya tinggal yang dua yang terakhir teh siti yang bungsu teh siti masih sekolah udah gak udah gak udah keluar usia berapa tahun sekarang 20 oh 20 berarti baru keluar SMA ya atau SMK itu kalau dulu mungkin jalan kaki dari sini ke sekolah jalan kaki waduh jauh kan teh iya capek kalau berangkat sekolah cukup jam berapa biasanya kadang jam 5 kadang jam 6 berangkat ke sekolah itu sendirian aja berarti ya gak ada temen lagi ibu maaf tadi mah saya teh sempat kayak frustasi tuh bu sempat ada sedikit amarah ya waktu di jalan di hutan ini bener gak informasi teh ada satu kural yang tinggal disini kok gak ketemu-ketemu itu motor mana saya taruh disana lagi ibu di jalan yang bagus tuh yang agak betonan kan kesini jalan tanah ya jalan kaki kesini kok gak nyampe-nyampe dan alhamdulillah hati saya plong udah mau maghrib ketemu sama ibu dan juga keluarga ini kebayang kalau misalkan gak ketemu mungkin saya kemalaman di hutan ibu berarti sekarang berdua aja sama teh Siti iya berdua kalau suami sedang bagaimana oh lagi nih di kamar mandi bapaknya ada digerit cuma berdua aja perempuan oh enggak berarti ada bapak ya teh ya oke 40 tahun hidup di dalam hutan tapi alhamdulillahnya udah ada listrik ini pake tenaga surya ya bu atau apa iya biasa KWH iya jauh dong bu ya di Cigondok waduh di perkampungan yang tadi itu disana yang bungnya Cigondok itu yang tadi kelewatan itu ngetanjung jaya oh yang kelewatan beda lagi ada lagi perkampungan di bawah iya lebih deket mungkin kalau dari Cigondoknya ya iya oh iya saya mau informasinya sih dari kampung yang itu bu yang kebon cengkeh semua tuh iya jadi jauh ya lumayan jauh kalau ini tuh ada dua rumah atau ada berapa rumah bu dua dua rumah tiga sama yang di atas iya ada rumah lagi enggak oh sama ini tiga rumah total empat sama ini empat dimana satu lagi bu itu itu kan di atas dua oh itu iya disini dua berarti iya ini rumahnya rumah permanen semua ya rumahnya itu rumah permanen semua rumah dari tembokan semua ini kebayang saya emang waktu dulu bu ngangkut pasirnya tuh iya upah kerjanya berapa sih bu ngangkut pasir dari apa dari sana ke sini iya lipat kan kalau naik ditarik sama mobil lipat jalannya kan jelek oh jadi kalau misalkan harga pasir satu juta dua ratus itu bisa jadi dua juta empat ratus ya bu nyampe sini karena ya aksesialnya kayak gini jadi bisa berkali-kali lipat kalau misalkan bangun rumah seperti ini habis seratus juta bisa jadi dua ratus juta kalau disini ya bener gak bu bener gak teh oh oh jauh banget ya ini kebayang teteh punya pacar gak teh kok kesenyum ketawa ini kebayang pacar teteh kalau ngapel gimana jauh banget punya pacar gak teh jujur aja gak apa-apa punya pacar gak ada suka ngapel disini suka ngapel waduh kebayang luar biasa ya bu ibu suka ngapel pacar teteh iya calon mantu bu dari mana calon mantunya bu di sadap oh daerah di sadap kalau ngapel nginep atau pulang pulang pemberani banget ya bu pulang saya mah jujur nih gak tau bakal berani pulang atau enggak nih itu pacar teteh berarti tiap hari eh bukan tiap hari tiap malam minggu kalau apel suka pulang langsung pulang pulang jalannya itu luar biasa jalan hutan tadi aja bu nanti ibu bisa lihat videonya ya waktu di perjalanan kesini ada yang kayak ngetawain di video saya nanti cek kayak suara ada yang ngetawain di perjalanan nah mentahannya juga ada nanti kalau selesai video nanti saya kasih lihat ya kayak ada suara yang ngetawain terus saya makanya saya lari-lari kesini sampai frustasi ini kalau misalkan gak ketemu sama keluarga yang tinggal di hutan ini gimana nih pulangnya saya kemalaman di hutan kalau sekarang kan udah aman ya bu ya agak sedikit aman ya mudah-mudahan bapak mau nganter saya tuh ke sana ke atas ngambil motor bu iya soalnya khawatir motor takut hilang iya saya datang kesini sendirian teh aduh ada jadwal apel gak sekarang pacarnya atau udah kemarin udah ya gak tentu oh gak tentu berarti kalau keseharian bu ngapain aja bu aktivitas kegiatan bertani atau oh cuman pani nanam apa bu malawija padi oh padi sama singkong padi sama singkong oke disini tuh ya berarti kalau itu bu nanam sayuran sayuran itu gak gak disini gak tapi kalau disana kan banyak kebon cengke bu iya ibu gak nanam banyak kebon cengke semua ibu gak nanam cengke juga disini gak cuman ini ini yang di sekitar sini seberatuh tangkal oh cuman beberapa tangkal doang berarti ya iya kalau itu yang di atas teh rumah kosong bener iya rumah siapa itu teh rumah alam marhum bibi rumah alam marhum bibi sama rumah siapa lagi bibi semuanya oh bibi semua jadi disini tuh satu keluarga iya satu keluarga semua dan mungkin keluarga ibu kerabat ibu udah pada tiada iya bibi paman mamang ya gitu ya udah pada tiada semua iya udah meninggal di pemakamannya dimana disini atau dimana bu di tanang di di perkampungan yang itu iya di perkampungan ini juga waduh gotong keranda mayatnya jauh ya capek kayaknya tuh itu gimana bu ceritanya sih bu bisa tinggal disini bu kan sepertinya di evis orang tua pindah ke tanah beli tanah disini disini jadi pindah kesini oh pada pindah semua satu keluarga jadi sambil ngegarap lahan pertanian karena mata pencahariannya mungkin disini iya gak apa-apa bu campur Sunda gak apa-apa orang kita sama orang Sunda ya teh ya gak apa-apa campur Sunda juga ngomongnya gak jadi masalah gak harus bahasa Indonesia kaku ya kaku kalau gak terbiasa memang kayak gitu kaku bu gak apa-apa pakai bahasa Sunda juga gak apa-apa bu udah pada lama bu kosongnya bu udah 3 tahunan 3 tahunan ini maaf bu kalau misalkan rumah kosong kan terkenalnya angker gitu ya ada hantunya enggak oh enggak disini aman berarti aman hantunya yang takut ke ibu ya mungkin ya sama ibu enggak enggak ada apa-apa disana bukan ibu yang takut hantu tapi hantu yang takut ibu mungkin atau gimana kalau dulu tahun 80-an ada listrik udah masuk listrik kesini belum belum rumah udah kayak gini udah permanen atau masih panggung masih panggung cuman atapnya sama eri oh pakai eri iya jadi atapnya itu masih pakai eri ini tiangnya bambu atapnya eri belum waktu awal-awal disini tahun 83-an udah 84 kesana baru masuk listrik berarti yang tinggal disini orang tua ibu atau orang tua bapak orang tua ibu orang tua ibu ini bapaknya ya bapak salam kenal kenalin saya hakim dari Bantarujeg enggak sengaja kesini silaturahim yang utamanya terus tadi kita dapat informasi katanya ada satu keluarga yang tinggal di hutan di perjalanan saya sempat frustrasi karena enggak ketemu-ketemu mana rumahnya gitu ya sempat ada rasa amarah juga pak jauh banget gitu ya dan Alhamdulillah hati saya jadi plong sudah sampai disini motor aja ditaruh di atas pak disana pak aduh soalnya akses jalannya lumayan luar biasa berarti orang tua ibu ya bu ya yang awal dimula disini ibu juga masih perawan dong ya iya masih cantik ya bu ya sekolah oh masih sekolah sekolah pindah kesana pindah kesini tuh kelas 3 SD pindah kesana di AB sama orang tua tadinya kan di di pindah kesana ikut sama orang tua tadinya sama bibi oh ibu tadi awal waktu kecil mah tinggal sama bibi sudah dewasa dibawa diboyong sama orang tua kesini berarti waktu nikah disini dong bu bapak seserahan kahutannya apanya kapungkur seserahan kalau hubung apa ya aduh bapak juga dulu suka apel dong sama ibu ya suka apel pak sok nganjang tuh pak kapungkur suka sok nganjangnya kalau hubung sok mulih atan api nginep pak pulang oh pulang itu siapa di jalan oh bapak ada orang kan disini kebun cengkeh banyak orang oh jadi di kebun cengkeh itu ada orang iya banyak tapi tadi saya perjalanan kesini sepi banget pak gak ada orang oh udah pada tiada jadi yang pemiliknya itu udah pada tiada iya jadi sama anak-anaknya itu gak diteruskan gak diterusin berarti kalau dulu mah disini rame rumah dong bu rame ada berapa rumah bu banyak ada 6 oh 6 rumah sekarang tersisa 4 yang udah pindah berarti 2 ya pindah teh oh 3 sisanya 3 lagi rumah kosong berarti total 7 waktu dulu ya 7 rumah kalau waktu dulu mah rame pak rame kalau sekarang pak aktivitas malam hari ngapain aja di sini pak gak ada temen nongkrong ya peh kalau siang mah ada mungkin banyak banyak yang ke sawah yang ke kebun ke kebun sawah jambit rumput banyak kan jalannya jalan hidup oh rame jadi istilah peribahasa jalan hidup jalan yang sering dilalui sama orang ya gitu tapi tadi mah pak di perjalanan sumpah pak gak ketemu sama sepotong pun orang gak keliatan kepala-kepalanya aja jalan mana itu jalan yang besok udah pada pulang udah pada pulang ya walaupun nanti saya ketemu juga sama yang kepalanya doang pasti takut pak itu peribahasa gak lihat manusia sepotong-potong pun gitu ya cuman kepalanya gak keliatan gak keliatan kepala-kepalanya doang tapi kalau misalkan ada kepalanya aja yang ngegelayang saya takut dan tes itu juga ya mungkin ya malam kayak gini aja ya sendiri kalau disini sinyal hp bagus gak lumayan bagus pakai kartu apa biasanya oh semakin ada disini sinyal kalau misalkan kartu yang lain gak ada berarti ya waktu kecil berarti main sendiri aja gak ada temen bermain ada oh yang pindah kalau sekarang udah besar gak ada temen main temen bermainnya ya mungkin yaudah gini aja susah ngejelasin yang depan ini berarti rumah kosong pak ya itu ada jamnya ada jam ding-ding nyalah gak dia pak oh udah mati ya ini rumah kosong sayang ya rumah permanen malah gak ditempatin rumah bibi ya padahal kan ada anaknya mungkin bu masih kecil oh masih kecil jadi gak ditempatin ya siap ibu ibu siapa tadi itu namanya gak lupa lagi ibu Entin terima kasih ya Bu Entin ini ada sedikit Bu Entin buat beli ini ini mah mohon diterima buat beli garam kalau buat beli beras kayaknya gak cukup deh kalau untuk satu hari cukup tapi kalau misalkan untuk beberapa hari ke depan gak cukup semoga bermanfaat aja ya buat ibu Entin dan bapak siapa belum kenalan kita pak bapak Nana dan Teh Siti ya ini gak apa-apa nanti saya ikut sholat maghrib dulu disini ibu gak apa-apa gak apa-apa ya ikut sholat maghrib dulu disini bapak gak apa-apa saya ikut sholat maghrib ya pak ya kalau abdas dimana pak ngambil air wudhu dimana pak bisa tunjukin pak gimana aduh itu cahaya mata anjing dogginya sumpah nyala banget tuh kayak superman ini pak nyamperin pak gak apa-apa saya paling soalnya saya punya trauma pak sama gogog itu pak waktu kecil pernah di uber-uber jadi trauma liat gogog itu kayak liat hantu pak kamar mandinya apa dimana pak dibawah sini oh itu yang tadi ya sebungan bentar lagi azan maghrib ya teman-teman saya mau ngambil air wudhu dulu lalu menelaksanakan sholat maghrib di rumahnya ibu siapa tadi itu ibu Entin ya ini suasana malamnya kayak gini bapak pak nanti mau kan nganter saya ngambil motor ke atas pak mau ya pak ya oke oke teman-teman mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini kunjungan saya ke rumahnya ibu Entin dan juga bapak siapa tadi teh bapak Nana yang berada di area hutan belantara di hutan gerotan di hutan geledegan di hutan angker ya pak ya oh gak angker tadi di perjalanan saya ada yang ngetawain loh pak nanti ada videonya saya kagang pamit untuk dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati